Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan Liga Inggris semalam Sebagaimana diketahui, ada 3 pertandingan yang digelar dalam melanjutan pekan ketiga Liga Inggris semalam Salah satunya, ada pertemuan Manchester United kontra Wolverhampton Manchester United sukses mencuri poin penuh dalam melawatannya ke markas Wolverhampton Bermain di Stadion Molineux, Setan Merah menang dengan skor tipis 1-0 Satu-satunya gol pada laga kali ini dicetak oleh Mason Greenwood Selain Manchester United, kemenangan tipis juga diperoleh oleh Tottenham saat berhasil menghajar Watford dengan skor 1-0 Gol sematawayang Tottenham dicetak oleh winger andalan mereka Son Heung-Min Sementara itu, di pertandingan lain antara Burnley melawan Leeds United, harus berakhir dengan skor imbang 1-1 Hasil pertandingan Liga Spanyol semalam Sebagaimana diketahui, ada sejumlah laga menarik yang tersaji dalam pekan ketiga La Liga semalam Salah satunya, mempertemukan Barcelona dengan Getafe di Stadion Camp Nou Dalam laga itu, Barcelona sukses melibas Getafe dengan skor 2-1 Bermain di Stadion Camp Nou, Barcelona memastikan kemenangan lewat aksi Sergi Roberto dan juga Memphis Depay Jika Barcelona berhasil menang, hasil berbeda justru didapatkan oleh Atletico Madrid Juara Liga musim lalu itu, harus puas hanya merebut satu poin dalam pertemuannya melawan Villarreal Bermain di Stadion Wanda Metropolitano, Atletico Madrid harus bermain imbang dengan skor 2-2 Di laga lain, ada Rayo Valecano yang juga sukses menang telak 4-0 atas Granada Hasil pertandingan Liga Italia semalam Di pekan kedua seri A, ada sejumlah laga menarik yang digelar sepanjang malam tadi Salah satunya adalah pertemuan antara AC Milan melawan Cagliari di San Siro Pada laga ini, Rossoneri berhasil menang dengan skor 4-1 Olivier Giroud mencetak brace dalam laga kali ini Sementara dua gol lainnya dicetak oleh Sandro Tonali dan Brahim Dias Sama seperti AC Milan, AS Roma juga meraih kemenangan besar pada dini hari tadi Melakukan lawatan ke markas Selernitana, Dialo Rossi sejatinya kesulitan di babak pertama Namun, mereka berhasil mengakhiri laga dengan skor 4-0 Sementara itu, di pertandingan lainnya, Napoli mampu meraih kemenangan tipis dengan skor 2-1 atas Genoa Lionel Messi akhirnya debut PSG menang 2-0 Hasil manis diraih oleh PSG kalah berhadapan dengan Reims dalam laga lanjutan Liga Prancis Bertandang ke markas Reims, PSG menang dengan skor 2-0 Dua gol PSG sendiri seluruhnya dicetak oleh Kylian Mbappe Kemenangan ini juga menandai debut Lionel Messi bersama dengan skor PSG Ia masuk ke lapangan usai menggantikan Neymar di menit ke-66 Sayangnya, Lionel Messi tampil kurang menggigit di laga debutnya Ia gagal meneruskan tradisi bahwa striker bintang yang didatangkan oleh PSG selalu membuat gol di laga debut Meski begitu, berkat kemenangan ini, PSG sukses memuncaki kelas main sementara Liga Prancis Sejauh ini, mereka sudah meraih 4 kali kemenangan beruntun di awal musim dengan raihan 12 poin Cristiano Ronaldo segera tes medis bersama MU Manchester United telah mengumumkan kedatangan Cristiano Ronaldo pada Jumat lalu Meski begitu, Ronaldo harus menjalani tes medis terlebih dahulu untuk melengkapi kepindahannya Menurut laporan dari Sky Sport, Ronaldo akan segera melakukan tes medis pada hari Minggu waktu setempat Menariknya, tes medis itu tidak akan dilakukan oleh CR7 di kota Manchester Ronaldo akan melakukan tes medis di Lisbon, Portugal Hal itu, dikarenakan sang bintang saat ini sedang berada di Portugal guna mengurus visa kerja miliknya Sebelumnya, oleh Gunnar Solskjaer memberikan bocoran terkait debut Cristiano Ronaldo di MU Ia berharap bahwa Ronaldo bisa menjalani debutnya di lagam melawan Newcastle United Kylian Mbappe sudah ditunggu pemain Real Madrid Saga transfer musim ini bisa dibilang jadi bursa transfer terbaik sepanjang sejarah Sebelumnya, ada Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang memutuskan angkat kaki dari klub lamanya Selain keduanya, transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid juga ikut mewarnai kegilaan saga transfer musim panas ini PSG sendiri sudah mengonfirmasi jika Mbappe ingin angkat kaki dari Paris Namun hingga kini, kepergiannya belum juga terrealisasi Belum terwujudnya transfer ini disinyalir karena Los Blancos belum melempar tawaran seperti yang diinginkan PSG Meski begitu, alotnya negosiasi antara kedua klub nampaknya tidak mengurangi antusias Dani Carvajal Ia bahkan mengakui bahwa skuad El Real sudah sangat meminati kehadiran Kylian Mbappe Juventus langkah lagi pulangkan Moiskin ke Turin Jelang penutupan bursa transfer, Juventus harus kehilangan salah satu pemain terbaiknya Cristiano Ronaldo Ia dilepas ke Manchester United dengan mahar 25 juta euro atau sekitar 423 miliar rupiah Seolah tak mau berlama-lama meratapi kesedihan, Juventus langsung bergerak cepat untuk mencari penggantinya Sejumlah nama telah dibidik, namun nama Moiskin menjadi yang terdepan Mantan pemain Akademi Juventus itu dikabarkan segera kembali ke Turin Kini, menurut laporan dari Fabrizio Romano bahwa Moiskin sudah tiba di Turin dan segera diresmikan Pasalnya, sang pemain sudah menjalani tes medis bersama Bianconeri pada akhir pekan lalu Ia akan menjalani masa peminjaman selama dua musim dengan opsi pembelian permanen sebesar 25 juta euro Thomas Tuchel konfirmasi cedera Kante tak serius N'Golo Kante digantikan pada saat turun minum setelah menerima tackle dari Sadio Mane Keluarnya Kante mempersulit Chelsea untuk mengembangkan permainan kontra Liverpool Sehingga laga harus berakhir dengan hasil imbang Tuchel pun menjelaskan bahwa kondisi Kante memang sudah kurang baik sejak minggu lalu Pemain berusia 30 tahun itu bahkan harus melewatkan pertandingan melawan Arsenal karena cedera yang dialaminya Meski begitu, pelatih asal Jerman tersebut yakin bahwa cedera yang dialami Kante tidaklah serius Gelandang dengan nomor punggung 7 itu pun diharapkan bisa kembali berlatih dalam waktu dekat Kante sendiri saat ini memang menjadi andalan Thomas Tuchel di squad Chelsea Iya, bahkan sempat berujar bahwa semua pelatih akan sangat senang jika memiliki Kante di dalam squad mereka Terancam ditinggal Aubameyang Arsenal kejar Andrea Bellotti Arsenal sejatinya saat ini masih diperkuat oleh dua striker hebatnya yaitu Aubameyang dan Lacazette Namun, ada kemungkinan bahwa keduanya akan pergi dari Emirates Stadium di musim panas ini Lacazette sudah cukup lama dikaitkan dengan pintu keluar klub sementara Aubameyang diincar oleh beberapa tim Hal ini membuat The Gunners harus segera mencari penyerang baru Dilancir oleh Football London bahwa Arsenal disebut menghidupkan kembali minatnya kepada Andrea Bellotti The Gunners bahkan disebut memiliki peluang untuk bisa memboyong sang striker Sebab kontrak Andrea Bellotti di Torino akan berakhir pada akhir musim ini Hal itu membuat Arsenal mampu menekan harga jual Bellotti saat bernegosiasi dengan pihak Torino Dortmund berharap Chelsea bersedia lepas Kalum Hudson-Odoi Kalum Hudson-Odoi tidak mendapatkan banyak jam bermain di squad Aswan Thomas Tuchel Bahkan pada musim ini, pemain 20 tahun itu tidak kunjung merumput bersama Chelsea Ia baru tampil sekali saja tepatnya saat Chelsea berlaga di UFA Super Cup kemarin Kondisi ini nampaknya semakin mempertegas bahwa Odoi hanya akan menjadi pelapis di squad The Blues Meski begitu, Thomas Tuchel sebelumnya sudah mengatakan jika ia akan mempertahankan pemainnya itu Kini dilansir oleh goal bahwa Borussia Dortmund tengah memantau situasi sang penyerang Mereka ingin meminjam Kalum Hudson-Odoi sebelum bursa transfer ditutup Dortmund berharap pihak Chelsea bersedia melepasnya di penghujung bursa transfer musim panas ini dengan status pinjaman Manfaatkan kedatangan Ronaldo West Ham coba angkut Jesse Lingard Meski mampu bermain apik saat menjalani masa peminjaman di West Ham Namun Lingard tak kunjung starter di MU pada musim ini Solskjaer lebih sering menurunkannya dari bangku cadangan Sebelumnya, West Ham sudah berusaha memboyong Jesse Lingard dari Manchester United dengan status permanen Akan tetapi, usaha mereka terhalang harga 25 juta pond sterling yang dipatok oleh setan merah Namun, West Ham nampaknya belum ingin menyerah Dilansir oleh Daily Mail bahwa The Hammers dikabarkan berusaha kembali mendekati MU di penghujung bursa transfer Mereka bahkan sudah menyiapkan tawaran sebesar 15 juta pond sterling Apalagi, skuad asuan David Moyes itu menyadari bahwa Lingard akan semakin sulit bermain dengan kedatangan Ronaldo Kesal diganti Mario Balotelli pukul rekan satu tim Mario Balotelli kembali mencuri perhatian karena sikapnya Kali ini, ia sangat kesal karena diganti dalam pertandingan hingga memukul bahu rekan satu timnya di bangku cadangan Kejadian itu terjadi pada pertandingan antara Adana Demir Spur melawan Konyas Spur pada Sabtu lalu Balotelli mengamuk lantaran dirinya digantikan sebelum pertandingan berjalan satu jam Balotelli terlihat beberapa kali mengungkapkan amarahnya ketika keluar lapangan Musim ini, Balotelli memang belum pernah mencetak satu gol pun untuk Demir Spur Mengetahui kesempatannya harus kembali hilang, dirinya pun sangat kesal ketika digantikan pemain lain Musim ini, celebrating